Kisah Nabi Adam alaihi salam Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah dari segumpal tanah liat. Allah memerintahkan kepada semua malaikat dan jin untuk bersujud pada Nabi Adam. Iblis tidak mematuhi perintah Allah, oleh karena itulah Iblis diusir dari surga. Allah menciptakan hawa sebagai pasangan hidup Nabi Adam. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Mereka bebas menikmati apa saja yang ada di surga, kecuali satu, yaitu buah huldi. Semenjak diusir dari surga, Iblis selalu berusaha mencari kesempatan untuk menggoda iman Nabi Adam dan Hawa. Iblis berusaha merayu mereka agar memetik dan memakan buah huldi. Nabi Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Mereka terpujuk oleh rayuan Iblis dan memetik buah huldi. Akibatnya, Nabi Adam dan Hawa diusir dari surga. Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi secara terpisah. Nabi Adam diturunkan di Hindustan, sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah. Mereka berdua berdoa agar dipertemukan lagi. Bertahun-tahun, Nabi Adam dan Hawa saling mencari. Akhirnya, Allah mengabulkan doa mereka. Allah mempertemukan keduanya di Padang Arafah. Nabi Adam dan Hawa membangun kehidupan baru di bumi. Tak henti-hentinya mereka berdoa agar selalu dilindungi oleh Allah dan diampuni segala dosa yang telah dilakukannya. Nabi Adam dikaruniai empat puluh anak. Setiap kali Hawa melahirkan, selalu kembar laki-laki dan perempuan. Allah memerintahkan untuk menikahkan anak-anak mereka. Namun, Allah melarang untuk menikahkan sesama saudara kembar. Anak cucu Nabi Adam terus bertambah hingga akhirnya mereka tersebar di seluruh penjuru bumi. Mereka terbagi menjadi beraneka suku dan negara. Kisah ini diambil dari surat Al-Baqarah ayatnya yang ke-30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Sesungguhnya, aku hendak menjadikan seorang holifah di muka bumi. Mereka berkata, Mengapa engkau hendak menjadikan holifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sampai jumpa di video selanjutnya.